Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sore, malam, dan pagi kembali bersama saya Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Izinkan Bapak untuk menyampaikan kisikisi yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan ujian sekolah Kisikisi ini ada berapa soal Isinya materinya apa saja Dari mana sampai mana Silahkan tonton video ini sampai tentas Biar tidak salah paham nanti di akhir Baik, kita lanjut ke yang pertama Kisikisi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 Di satuan sekolah, semangat satu margasi Mata pelajarannya adalah sejarah peminatan Sesuai dengan Bapak yang ampuh di sekolah tersebut Ini khusus untuk kelas 12 IPS Kemudian alokasi waktunya berapa menit 90 menit Kurikulum 2013 Dan soalnya PG yang berjumlah 40 Untung yang pertama Anak-anak kelas 12 Materi yang akan disajikan di dalam nanti ujian sekolah itu Pertama adalah materi kelas 10 di semester 1 Jadi materi di kelas 10 semester 1 ini Apa saja Yaitu tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Jadi materi tentang perubahan-perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Ini secara teoritis Sudah disampaikan waktu dulu di kelas 10 Artinya nanti kalian ditujukan nanti soal itu Untuk bisa membedakan arti perubahan dalam sejarah Apakah perubahan arti sejarah itu spiral Atau naik ke atas Atau atas ke bawah Atau bagaimana Itu sudah jelas Silahkan nanti dibaca-baca lagi di materi di kelas 10 Begitu ya Kemudian selanjutnya Nanti ada materi tentang sejarah Sebagai ilmu Peristiwa Kisah dan seni Jadi ini materi di kelas 10 semester 1 Sebagai dasar teoritis Dibaca-baca lagi Nanti kalian harus bisa Menginterpretesikan kembali materi-materi itu Tinggal dibaca-baca lagi lah ya Tujuannya adalah Pesat didik dapat menentukan Kedudukan sejarah itu sebagai ilmu Seni, kisah, peristiwa Jadi nanti ada deskripsi Yang mengatakan bahwa Apakah nanti Si deskripsi itu menunjukkan tentang apa Apakah sejarah itu sebagai ilmu Seni, kisah, atau peristiwa Jadi nanti bisa dikaji dalam soalnya Kemudian selanjutnya Kriteria sebuah peristiwa Bisa dikatakan sebagai Konsep berpikir sinkronik Peristiwa sejarah Berarti tentang sinkronik Nah apa itu sinkronik Jangan sampai lupa lagi Jangan sampai Memulang lagi Materi-materi yang Sudah dibahas di kelas-kelas 10 Makanya dibaca lagi Dipahami lagi Kalau sinkronik berarti Kita ingatnya akan sinkron Kalau sinkronik itu apa artinya Nyambung ya Jadi kalau sinkronik nyambung Jadi peristiwa itu Maktunya bagaimana Yang dimaksudnya sinkronik Dalam sejarah Nanti peserta didik itu Dapat menyebutkan Salah satu Oh ini salah ya Dapat menyebutkan Salah satu syarat Sebuah kejadian Bisa dikatakan sebagai Peristiwa sejarah dalam konsep Sinkronik Jadi seperti apa Konsep sinkronik di dalam sejarah Kemudian selanjutnya Masuk ke materi Tentang kerajaan Hindu-Buddha Di Indonesia Manusia Praksara Di zaman Paleolitikum Nah nanti Ini lumayan cukup Palot nih Tentang kerajaan Hindu-Buddha Di Indonesia Berarti Kita Flashback ke Masa-masa dahulu Kemudian Tentang manusia Praksara Di zaman Paleolitikum Paleolitikum itu Apa ya Zaman Batu Tua Muda Atau Pertengahan Atau bagaimana Nah itu dibaca-baca lagi ya Kemudian Siswa dapat menyebutkan Kerajaan Hindu-Buddha Di Indonesia secara periodisasi Kemudian juga Menunjukkan manusia Praksara Pada masa Paleolitikum Itu jenis-jenisnya Manusianya Seperti apa Apakah Pitikantropus Erectus Atau Wajah Kensis Atau yang lain Nah itu Silahkan dibaca-baca lagi Karena berbicara sejarah Harus banyak membaca Ya Kemudian selanjutnya Kita akan berbicara tentang Historiografi tradisional Kolonial dan modern Jadi Kalau berbicara historiografi Berarti itu berbicara tentang Langkah-langkah penelitian sejarah Begitu Jadi langkah-langkah penelitian sejarah itu Kita bisa mulai dengan Horistik Kemudian verifikasi Kemudian juga dilanjut Interpretasi Atau eksplanasi Dan terakhir adalah Historiografi Historiografi ini artinya Menceritakan kembali Apa yang sudah dilakukan Di dalam horistik Verifikasi Dan interpretasi Dan ditulis kembali Sehingga Konsep historiografi ini Lebih banyak kepada Konsep si penulis itu sendiri Nah apa yang ditanyakannya nanti Pesat didik itu Dapat menganalisa Ciri-ciri Dari historiografi Tradisional Kolonial dan modern Apa perbedaannya Apa ciri dari Tradisional Kolonial Dan modern Itu ya Silahkan itu bisa di Atur-atur Kemudian selanjutnya Kita akan berbicara tentang Sumber sejarah Apakah sejarah ada sumbernya Ya harus Harus ada sumbernya Artinya nanti Pesat didik Dapat menjelaskan Tentang perbandingan Sumber sejarah Ada berapa sih sumber sejarah itu Apakah ada Dua Tiga Empat Lima Terus apa aja Ciri-cirinya dari sumber sejarah itu Apakah sumber sejarah itu Bisa dikatakan valid Itu seperti apa Nah itu Di cek And di cek lagi Dibaca-baca lagi Tentang sumber-sumber sejarah Baik Selanjutnya Kita masuk kepada Kelas 10 Di semester 2 Di kelas ini Atau di semester ini Kita akan belajar tentang Manusia purba Di Indonesia dan dunia Dan manusia purba Di Indonesia itu Seperti apa Kemudian Memahami Mengasai Persamaan Perbedaan Manusia purba Indonesia dan dunia Dengan manusia modern Dalam aspek Aspek Fisik dan non-fisik Aspek Salah Jadi kita akan Membicara Persamaan perbedaan Manusia purba Di Indonesia dan dunia Dari ciri aspek fisik Dan non-fisik Seperti apa Makanya Nanti ada Sebuah data Sebuah deskripsi Tentang Kriteria zaman batu Di Indonesia Yaitu Paleolitikum Mesolitikum Dan Neolitikum Nanti Peserta didik itu Harus bisa menentukan Persamaan Perbedaannya Secara fisik Dan non-fisik Dari ketiga zaman tersebut Jadi harus tahu dulu Ini apa Paleolitikum Mesolitikum Apa Dan Neolitikum Apa Nanti Perbedaannya Persamaannya Harus bisa mengetahui Kalau Ketiga hal ini Sudah bisa diketahui Bagaimana Secara Terperinci Dari masing-masing Istilah tersebut Oke Oke Selanjutnya Kemudian Kita akan berbicara Tentang Peradaban awal dunia Artinya Kita akan mengetahui Setelah manusia kurba Di Indonesia Dan di dunia Sudah muncul Apakah ada Peradaban awal dunia Serta bagaimana Keterkaitannya Dengan peradaban Masa kini Pada aspek Lingkungan Hukum Percayaan Pemerintah Dan sosial Bagaimana Nanti materinya Materinya Adalah tentang Benda-benda Peninggalan Pada zaman dahulu Peserta didik Dapat menunjukkan Benda sesuai Zaman perundagian Nah Harus dikaris bawahi Ini Zaman perundagian Berarti Zaman apa Peserta didik Itu harus mengetahui Zaman-zaman Peninggalan Zaman dahulu Selain zaman Paleolitikum Mesolitikum Dan Neolitikum Ada juga yang disebut Sebagai zaman Perundagian Nah Coba Silahkan komentar Zaman perundagian Itu zaman Seperti apa Apakah Kalau zaman perundagian Indonesia mengalami Nggak Pak Nah Silahkan dicari Kalau Hasil dari kajian Kelas 10 Apakah sudah disampaikan Nggak Pada di Indonesia Terjadi zaman perundagian Atau langsung Melewati zaman perundagian Dan langsung Memasuki zaman Perundagian Itu silahkan Dicek Dibaca-baca lagi Pokoknya Harus banyak Membaca Kemudian Selanjutnya Pada Semester 2 ini Akan Disampaikan Tentang Kriteria manusia kurba Di dunia Nah Ini ada kriteria manusia Kurba di dunia Apa aja Pitikantropus Erectus Sinantropus Pekinensis Nah Tujuannya nanti apa Peserta didik itu Harus bisa menentukan Bagaimana Perbedaan Persamaan Fisik dan non-fisik Dari dunia Dulu dua Manusia kurba Tersebut Begitu Jadi Kalian harus mencari Data Pitikantropus Erectus Dengan Sinantropus Pekinensis Dari dua Jenis manusia Purba ini Apa perbedaan Fisik dan non-fisiknya Kemudian Selanjutnya Kalian Akan Menemui Tentang Peninggalan Peradaban Awal dunia Seperti Mekong Yang ada di data Adalah Bakson Hobin Dan Dongson Jadi Kebudayaan Kebudayaan Ini Kebudayaan Bakson Hobin Dan Dongson Itu Seperti apa Apakah Kebudayaan Dongson Pengaruh Terap Masa kini Itu Silahkan Dicari Karena Nanti Peserta didik Itu Tujuannya Nanti Harus Menunjukkan Persamaan Dengan Kehidupan Masa kini Jadi Pada Zaman Peninggalan Pada Kebudayaan Dongson Kemudian Hobin Itu harus bisa disamakan Dengan hari ini Masa kini Apakah Kehidupan Atau Kebudayaan Masa tersebut Masih ada Kepercayaan Itu Masih ada Atau Bagaimana Itu Silahkan Dikaji Selanjutnya Itu Kita akan Berbicara Tentang Pengaruh Hindu-Buddha Di Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Nah Nanti Ada Sebuah Data Deskripsi Tentang Perkembangan Kerajaan Maritim Hindu-Buddha Pada Masa Kerajaan Majapahit Ingat Kata kuncinya Di Majapahit Pasar Tadidik Dapat Menunjukkan Bukti Pengaruh Perkembangan Kerajaan Majapahit Ini Di dalam Kehidupan Indonesia Pada hari ini Jadi Nanti Pada masa Kerajaan Majapahit Ini Dikaji Lagi Apa Yang Bisa Mempengaruhi Atau Pengaruh Apa Yang ada Di Kerajaan Majapahit Yang Sampai Saat Ini Masih bisa Dipakai Atau Terpakai Atau Masih Ada Ya Itu Untuk Kementara Seperti itu Kemudian Selanjutnya Selain Hindu Buddha Ada Juga Kerajaan Islam Di Dalam Hidupan Masyarakat Indonesia Jadi Selain Hindu Buddha Kita Juga Harus Tahu Perkembangan Kerajaan Islam Di Indonesia Itu Seperti Apa Dan Nanti Dampaknya Pengaruh Perkembangan Kerajaan Islam Terhadap Bangsa Indonesia Pada Masa Kini Seperti Apa Apakah Pengaruhnya Itu Misalkan Dari Nama Kemudian Apakah Dari Sebuah Level Istilah Atau Misalkan Dari Kehidupan Istilah Kehidupan Lain Apakah Itu Pengaruhnya Dari Nama 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 Tersebut Itu Pengaruhnya Dari Kerajaan Islam Hindu Buddha Ataupun Yang Lain Nah Itu Harus Dikaji Karena Hampir Kebanyakan Nama Nama Yang Dibuat Di Indonesia Itu Dipengaruhi Oleh Mempengaruhi Nama Nama Tersebut Ditafsirkan Melalui Kekinian Seperti Kata Majlis Majlis Itu Kan Kalau Kita Lihat Dari Bahasa Arab Artinya Kata Majlis Majlis Permusyawaratan Indonesia Atau Majlis Permusyawaratan Rakyat MPR Artinya Itu Adalah Diambil Dari Padanan Kata Bahasa Arab Itu Contohnya Salah Satu Contohnya Silahkan Dicari Lagi Kemudian Selanjutnya Kita Akan Berbicara Tentang Peristiwa Yang Terjadi Di Eropa Yang Berpengaruh Terhadap Kehidupan Umat Manusia Hari Ini Yang Pertama Adalah Renesang Merkantinisme Reformasi Gereja Auf Klarung Dan Revolusi Industri Dari Keempat Dari Kelima Pengaruh Yang Ada Di Eropa Terhadap Masa Kini Itu Seperti Apa Begitu Pertama Kita Akan Mengetahui Deskripsi Atau Data Tentang Perkembangan Abad Pertengahan The Middle Age Yang Dimana Pada Waktu itu Dinominasi oleh Gereja Di Eropa Segala Sesuatunya Harus Berdasarkan Gereja Keputusannya Harus Berdasarkan Gereja Ilmuwan-ilmuwan pun Ketika Tidak Sama Atau Bertentangan Dengan Gereja Maka Si Ilmuwan Tersebut Dimusnahkan Atau Dibunuh Sehingga Pengaruh Gereja Sangat Kuat Pada Zaman Itu Nah Kalian Itu Bisa Menjelaskan Arti Dan Makna Dari Istilah Istilah Dan Peristiwa Penting Yang Terjadi Di Eropa Jadi Renesang Itu Apa Merkantilisme Itu Apa Reformasi Gereja Itu Seperti Apa Auf Klarung Itu Apa Dan Revolusi Industri Itu Apa Jadi Renesang Misalkan Terlahir Kembali Atau Lahirnya Kembali Itu Zaman Dari Di Dark Age Jadi Golden Age Jadi Zaman Kebangkitan Itu Disebutnya Renesang Kalau Merkantilisme Itu Sebuah Ideologi Bahwa Negara Itu Harus Mempunyai Sumber Daya Sumber Daya Melalui Apa Melalui Emas Dan Logam Jadi Merkantilisme Itu Sebuah Ideologi Sebuah Gaya Yang Terjadi Di Eropa Segala Sesuatunya Terjadi Berdasarkan Logam Atau Hasil Bumi Yang Dihasilkan Bumi Itu Salah Satunya Logam Reformasi Gereja Auklarung Revolusi Industri Silahkan Dicari Sendiri Kemudian Selanjutnya Pada Kelas Semesar 1 Kita Akan Berbicara Tentang Perang Dunia Dan Lembaga Dunia Materi Yang Cukup Fenomenal Yang Cukup Sangat In Hari Ini Terjadi Perang Dunia Dari Perang Dunia Satu Kedua Bahkan Yang Terjadi Sekarang Antara Rusia Dan Ukraina Itu Digembar Gomborkan Akan Terjadi Salah Satunya Perang Dunia Ketiga Walau Walau Alam Bisawab Mudah 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 Tidak Terjadi Seperti Itu Pada Masjari Kali Ini Kita Akan Disajikan Ilustrasi Tentang Kondisi Eropa Pada Awal Abad Ke 19 Karena Perang Dunia Kesatu Terjadi Pada Abad Ke 19 Peserta Didik Dapat Menunjukkan Dampak Perang Dunia Satu Dalam Bidang Politik Nah Apa Dampak Dari PD Satu Terhadap Politik Yang Terjadi Saat Ini Apakah Terjadinya Nasionalisme Terhadap Masing-masing Negara Atau Bagaimana Ini Konsepnya Dilihat Dari Sisi Politik Ya Oke Kemudian Selanjutnya Disajikan Ilustrasi Tentang Kondisi Eropa Awal Abad Ke 20 Jadi Kalau Ini 19 Baru Ini Ke Abad Ke 20 Artinya Ke Perang Dunia Kedua Keserta Didik Dapat Menunjukkan Dampak PD 2 Dalam Bidang Politik Kalau Tadi PD 1 Sekarang Ini PD 2 Jadi Dibaca Baca Lagi Informasi Yang Belum Anak-anak Punya Silahkan Cari Banyak Kemudian Selanjutnya Tentang Ideologi Dan Pengaruhnya Terhadap Gerakan Kemerdekaan Di Asia Dan Afrika Nanti Ada Sebuah Deskripsi Tentang Paham Paham Besar Yang Ada Di Dunia Salah Satunya Demokrasi Liberalisme Sosialisme Nasionalisme Dan Pan-Islamisme Nanti Apa Tujuannya Peserta Didik Itu Harus Dapat Menunjukkan Tentang Para Pemikir Yang Menjelaskan Tentang Pembagian Kekuasaan Ingat Ya Ada Seorang Pemikir Seorang Ilmuwan Yang Menjelaskan Tentang Bahwa Kekuasaan Itu Harus Dibagi Menjadi Beberapa Bagian Nah Itu Siapa Pencetus Dari Orang Yang Mengatakan Seperti Itu Silahkan Dicari Itu Banyak Kalau Saya Sebutkan Disini Nanti Itu Jawaban Kemudian Selanjutnya Kita Akan Menemui Tentang Deskripsi Munculnya Pergerakan Nasional Di Amerika Tujuannya Peserta Didik Dapat Menunjukkan Dampak Perusahaan Tersebut Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia Jadi Kalian Akan Mengkaji Atau Membaca Tentang Gerakan Nasional Di Amerika Seperti Apa Dan Nanti Dilihat Dampaknya Bagi Pemerintahan Indonesia Seperti Apa Nah Ini dulu Sebagai Informasi Saja Dulu Indonesia Pernah Mengalami Dua Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Apa Satu Lagi Ayo Selain Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem Apa Lagi Nah Dari Dua Sistem Itu Indonesia Pernah Menganut Dua Sistem Pemerintahan Jadi Dulu Pernah Ada Perdana Menteri Yang Menjadi Menjabat Pemerintah Di Luar Presiden Seperti Kepala Negara Jadi Selain Presidensial Ada Juga Parlementer Itu Jaman Dulu Jaman Soekarno Dibaca Dibaca Apakah Itu Dampak Dari Peristiwa Nasional Di Amerika Atau Bagaimana Itu Silahkan Dikaji Kemudian Selanjutnya Tentang Organisasi Pergerakan Kita harus Mengetahui Organisasi Pergerakan Apa Yang harus Kita Kaji Nanti Akan Disajikan Sebuah Deskripsi Berdirinya Organisasi Pergerakan Indonesia Apa Yang Tanyakannya Nanti Adalah Tentang Organisasi Budi Utomo Di Indonesia Latar Belakang Budi Utomo Di Indonesia Itu Apa Didirikannya Apakah Ada Tujuan Lain Atau Hanya Fokus Dibilang Pendidikan Atau Bagaimana Nah Itu Silahkan Anda Kaji Tersebut Kemudian Setelah Itu Selain Dari Organisasi Budi Utomo Kita Juga Harus Mengetahui Indis Partij Salah Satu Pendiri Tokoh Indonesia Yaitu Indis Partij Serikat Islam Penhipunan Indonesia Perserta Didik Itu Harus Menyebutkan Tujuan Dari Organisasi Tersebut Itu Apa Jadi Indis Partij Itu Tujuannya Apa Kemudian Selanjutnya Organisasi Putra Itu Juga Harus Diketahui Pesatidik Harus Bisa Menyebutkan Manfaat Organisasi Ini Apa Putra Ini Apa Singkatan Atau Sebuah Gerakan Atau Bagaimana Kemudian Yang Selanjutnya Disajikan Juga Sebuah Data Nanti Tentang Berdirinya Organisasi Budi Utomo Tujuannya Apa Kalian Sudah Bisa Menentukan Keterkaitan Antara Kesadaran Kebangsaan Dengan Politik Etis Jadi Budi Utomo Itu Lahir Gara-gara Adanya Kesadaran Kebangsaan Atau Nanti Hubungannya Dengan Politik Etis Daripada Bangsa Atau Kolonial Belanda Itu Seperti Apa Ada Hubungannya Enggak Begitu Kemudian Selanjutnya Kita Akan Berbicara Tentang Pendudukan Belanda Di Indonesia Dari Pendudukan Belanda Di Indonesia Kita Akan Disajikan Informasi Dulu Tentang Kondisi Ekonomi Budaya Pendidikan Masyarakat Indonesia Pada Masa Pendudukan Belanda Itu Seperti Apa Nanti Kalian Tujuannya Adalah Bagaimana Respon Politik Rakyat Indonesia Tidak Belanda Apakah Menerima Menolak Atau Mengusir Apakah Rakyat Indonesia Mengusir Atau Menerima Dengan Baik Terhadap Orang Belanda Atau Bagaimana Silahkan Anda Baca Baca Lagi Kemudian Selanjutnya Bagaimana Peran Aktif Bangsa Indonesia Pada Masa Perang Dingin Serta Dampaknya Terhadap Politik Global Dan Ekonomi Nanti Akan Disajikan Deskripsi Tentang Perang Dingin Jadi Kalian Baca Baca Dulu Nanti Hubungkan Apakah Ada Keterkaitannya Atau Enggak Serta Didik Dapat Menyebutkan Kelanjutan Gagasan Soekarno Tentang Non Alliance Jadi Nanti Soekarno Itu Pada Zaman Perang Dingin Itu Menginisiasi Tentang Gagasan Non Alliance Non Alive Jadi Tidak Bersekutu Dengan Siapapun Jadi Kalau Dalam Bahasa Kita Itu Istilahnya Gerakan Non Block Nanti Hubungannya Dengan Nomor Berikutnya Gerakan Non Block Itu Peserta Didik Bisa Menyebutkan Peran Soekarno Dalam Gerakan Seperti Apa Jadi Kalau Disini Soekarno Inisiasi Tentang Non Alliance Seperti Apa Kemudian Di Bawahnya Di Selanjutnya Soekarno Di Dalam Gerakan Non Block Ini Perannya Sebagai Apa Apakah Sebagai Presiden Sebagai Ketua Ketua Gerakan Atau Yang Lainnya Silahkan Anda Coba Dikaji Lagi Dibaca Baca Lagi Harus Banyak Membaca Saya Tugaskan Lagi Kemudian Yang Selanjutnya Kita Akan Berbicara Di Kelas 12 Semesta 1 Ini Tentang Respon Internasional Terhadap Proklamasi Kembardekaan Indonesia Ini Bagaimana Apakah Pengakuan Kembardekaan Dari Kamu Menerima Atau Nggak Nanti Harus Dibaca Baca Lagi Nanti Nanti Akan Sajikan Informasi Tentang Kemerdekaan Indonesia Kalian Harus Bisa Menganalisa Makna Yang Terkandung Dari Peristiwa Tersebut Jadi Nanti Ada Sebuah Peristiwa Yang Disajikan Nanti Kalian Analisa Apakah Makna Yang Terkandung Dari Peristiwa Tersebut Kemudian Yang Selanjutnya Akan Ada Informasi Tentang Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Negara Negara Mana Nanti Kalian Harus Bisa Menganalisa Tentang Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh Pemerintahan India Jadi Apakah India Mengakui Bahwa Indonesia Benar Benar Negara Yang Merdeka Atau Bagaimana Silahkan Nanti Dikaji Baca Baca Selanjutnya Ada Informasi Mengenai Pengakuan Kedaulatan RI Kemudian Pesat Didik dapat mencari yang mendasari bangsa Mesir, India, Australia, dan bangsa lain yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia Jadi nanti harus dicari apa dasarnya bangsa Mesir, India, Australia, dan bangsa-bangsa lain yang mengakui secara de facto dan diur Indonesia itu merdeka Itu harus dicari dibaca lagi Selanjutnya tentang perkembangan IPTEC Perkembangan IPTEC dan globalisasi Nanti akan ada sebuah informasi tentang perkembangan IPTEC Perkembangan ini nanti peserta didik harus bisa menjelaskan dampaknya apa penggunaan IPTEC terhadap pola perilaku masyarakat Apakah ada dampaknya akibat dari globalisasi dan teknologi yang membumi itu atau bagaimana Ada istilah kan kalau dulu itu Gara-gara teknologi bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh Silahkan itu dicermati istilah seperti itu Kemudian nanti berbicara tentang industrialisasi dalam globalisasi Peserta didik itu harus bisa memberi contoh dampak industrialisasi bagi kehidupan sosial masyarakat itu apa Apa dampaknya ya dari dampak globalisasi dan industrialisasi itu bagi masyarakat itu apa Kemudian selanjutnya Kita akan berbicara tentang organisasi regional, global, dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia Salah satunya adalah NATO, SEATO, Pakta Warsawa, dan ANZUS Nanti akan disajikan data tabel tentang organisasi dunia Peserta didik itu harus bisa menjelaskan organisasi internasional di bidang ekonomi Nah berarti cari tahu Apa nih organisasi yang membawahi secara internasional tapi di bidang ekonomi Ada gitu Pak? Ya ada Secara ekonomi ada, sosial ada, politik ada Jadi silahkan dicari Organisasi yang menaungi di bidang ekonomi Kemudian selanjutnya akan ada deskripsi atau data tentang AFTA Association of Free Trade Area Atau peserta AFTA ini sebuah organisasi yang menunjukkan tentang trading atau jual beli Peserta didik bisa menjelaskan tentang peran Indonesia dalam AFTA Apakah ada peran Indonesia di dalam organisasi AFTA atau tidak? Silahkan dibaca-baca lagi Kemudian selanjutnya peristiwa kontemporer nih dunia Tentu hanya runtuhnya Vietnam, Vietnam Selatan, APTA di Afrika Selatan USSR atau yang dulunya adalah Rusia Apa? Uni Soviet maksudnya ya Kemudian Jerman Timur, Ibu Slavia, dan Cekoslovakia Nanti ada informasi tentang peranan salah seorang tokoh Di dalam konflik di USSR Atau di Afrika Selatan Peserta didik itu harus menunjukkan pengaruhnya terhadap keruntuhan negara tersebut Jadi pengaruh dari Runtuhnya Uni Soviet Terhadap negara Afrika Selatan Atau negara-negara yang ada di wilayah sekitarnya itu Apakah negaranya otomatis jadi merdeka sendiri atau bagaimana? Atau seperti yang sekarang terjadi Antara Rusia dengan Ukraina Itu apakah ada pengaruhnya dari dulu adanya atau runtuhnya USSR Yang pernah terjadi di Uni Soviet atau Rusia saat ini Apakah Ukraina termasuk bagian dari Rusia atau Uni Soviet saat itu? Atau bagaimana? Dampaknya juga seperti apa? Nah itu juga harus dicari tahu ya Nah baca-baca lagi Ini sudah dipelajari Silahkan Anda perkuat lagi dengan membaca Banyak membaca Kemudian disajikan tentang kondisi sosial politik di USSR Vietnam Selatan atau Jerman Timur Tapi peserta didik itu menyebutkan salah satu faktor Penyebab kemunduran atau ketertinggalan Penyatuan dari negara tersebut Jadi Jerman Timur bisa bersatu Jerman Timur bisa pecah Vietnam Selatan bisa pecah Atau USSR bisa pecah Itu akibat dari apa faktornya? Kemudian yang terakhir ini Kita akan berbicara tentang Masih sama tentang peristiwa kontemporer Yang ada di dunia Secara global Nanti akan disajikan informasi mengenai Kondisi sosial politik di Asia Tenggara Peserta didik dapat menyimpulkan Motivasi dari intervensi pihak asing Dalam penggulingan lon-nol Nah lon-nol ini dari mana? Lon-nol ini apakah dari Vietnam Atau dari Filipina Atau Bangladesh atau Kashmir Nah itu saya akan mencari tahu Ini tentang lon-nol itu dari mana? Karena Anda harus bisa mencari tahu Menyimpulkan apa motivasinya Sehingga negara lon-nol ini bisa digulingkan Atau presiden lon-nol ini bisa digulingkan Oleh intervensi pihak asing Dan siapa pihak asingnya itu? Apakah Amerika, Rusia, Eropa Atau Indonesia misalkan gitu ya Itu silahkan Anda kaji Nah mungkin seperti itulah Materi-materi yang harus Anda kaji lagi Baca-baca lagi Tentang materi untuk ujian sekolah Yang akan dilaksanakan nanti Semoga kita tetap sehat Jangan lupa banyak membaca Banyak membaca ingat ya Banyak membaca Kemudian perhatikan kata kunci-kata kunci Yang Bapak sampaikan di pemaparan kali ini Semoga tidak puas Kalau pun tidak puas silahkan komentar Atau berikan masukan di kolom komentar Supaya nanti penjelasannya bisa diperbarui Diupdate lagi Jika ada yang memang kurang atau belum tersampaikan Mungkin itu saja ya Semoga tidak menjadi beban buat kalian Santai saja Yang penting kalian banyak membaca Banyak membaca Kemudian asah nalarnya Asah nalar Asah perasaan Kemudian asah juga Cara berpikir kita sebagai sejarawan Itu seperti apa Jangan berpikir seperti yang lain gitu ya Seperti yang kemarin di kelas Bapak sampaikan Terjadinya konflik itu gara-gara apa Itu semuanya bukan gara-gara Perbedaan Tapi rata-rata adalah dari persamaan Sarwana Sarwana Namun tah Sarwana ya hese Hese diubah gitu Itu kekeh ya kekeh Sarwana kan Jadi nyamun jelmanus Sarwana Tak itu bukan jadi konflik Jadi masalah konflik itu Bukan terjadi gara-gara perbedaan Kembali lagi ke sana ya Ingat Harus dikaji lagi dari sisi yang lain Jangan dari sisi perbedaan Saja yang digembar-gemborkan Padahal intinya adalah tentang persamaan Semoga Pengaparan kali ini bisa menjelaskan Mewakili untuk persiapan US Tetap semangat Tetap belajar Mudah-mudahan kalian bisa lulus Dan bisa mengerjakannya dengan baik Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya